Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada Pada konten kali ini saya akan membacakan surat dari Youtube ini mengenai pajak Jadi disini terus terang saya katakan Youtube itu tidak mengenal kita siapa Sebenarnya saya ini salah satu personil dari Kepolisian Republik Indonesia Yang bertugas di Satpol Airut Polresi Melu Dan Alhamdulillah saya sudah memenuhi syarat dan sudah menjadi seorang Youtuber Walaupun channel saya masih kecil Jadi peraturan terbaru itu akan saya bacakan Dan nanti kita akan sama-sama memecahkan bagaimana caranya pengisian email Youtube Begitu teman-teman ya Nah jadi kemarin saya menerima email dari Youtube Pada pukul 01.03 Jadi dini hari kepada saya the Youtube team katanya Nah isi email dari Youtube seperti ini Dan buat teman-teman yang belum dimonetisasi Yang masih berjuang dan masih memerlukan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Jadi ini salah satu penyemangat buat teman-teman dan teman-teman juga jangan putus asa Jadi Alhamdulillah kami dan para Youtuber-Youtuber senior Telah menerima email dari Youtube mengenai pajak Disini kita akan membacakan surat yang ditulis dari tim Youtube ke kita Para Youtuber Indonesia Halo kata Youtube Kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat Untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat Mulai tahun ini paling cepat Juni 2021 Selama beberapa minggu ke depan kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense Untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mai 2021 Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia Nah disini dapat saya jelaskan buat teman-teman para Youtuber yang sudah dimonetisasi Baikpun teman-teman para calon-calon Youtuber yang masih berjuang Mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Sudah boleh mempersiapkan yaitu NPWP dan kartu pajak Tujuannya nanti pada saat kita memiliki NPWP pajak Kita akan diringankan untuk pemotongan pajak sampai dengan 10% minimal Dan apabila kita tidak memiliki NPWP Kita akan dipotong sebesar 24% sampai dengan 30% dari penghasilan kita para Youtuber Nah apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dalam beberapa minggu ke depan Anda akan menerima email untuk menerimkan informasi pajak Anda di AdSense Fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah Dan akan terdapat sarangkaian pertanyaan untuk membantu Anda menyelesaikan proses tersebut Guna menentukan apakah terdapat pajak Amerika yang berlaku Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait perubahan ini Dan daftar informasi pajak yang harus disiapkan Kunjungilah pusat bantuan kami Nah jadi disini kita akan dikenakan pajak apabila para Youtube atau pengguna aplikasi di Youtube Yang berasal dari Amerika menonton video-video kita Jadi disanalah akan dipotong pajaknya oleh pajak Amerika yang bekerjasama dengan AdSense Dan dengan Google AdSense begitu maksud saya Mengapa peraturan ini dilakukan berdasarkan chapter 3 dari Amerika Internal Revenge Code Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator Di luar Amerika Serikat yang melakukan monetisasi dan dalam keadaan tertentu Memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Nah kan Jadi kita dikenakan pajak apabila penonton channel kita itu berasal dari Amerika teman-teman Jadi buat teman-teman yang penontonnya di Indonesia itu saya rasa tidak akan dikenakan pajak Nah selanjutnya Untuk kreator di luar Amerika Serikat Kami akan mengubah persyaratan dayanan dalam waktu Dalam waktu dekat Dalam versi baru tersebut penghasilan Anda dari Youtube akan dianggap sebagai Royalty dari perspektif pajak Amerika Serikat Hal ini dapat mempengaruhi Perhitungan pajak atas penghasilan Anda Sehingga diwajibkan oleh hukum Yang berlaku di Amerika Serikat Google yang akan memungut pajak tersebut Jadi yang memungut pajak kita ialah Tim dari Google Jadi contoh saya akan mendaftar pajak NPWP saya Saya masukkan ke Verifikasi pajak Jadi saya Akan dipotong 10% dari penghasilan saya setiap bulannya Nah Untuk teman-teman yang tidak memiliki NPWP pajak Itu secara otomatis Google yang akan memotong 30% Minimal 24% Sampai dengan 30% Dari pendapatan teman-teman Nah kan kasihan Kalau seandainya teman-teman belum memiliki NPWP Tiba-tiba Telah termonetisasi Dan Teman-teman juga telah gajian Dan akhirnya 30% Pajak Buat channel teman-teman Yang ditarik secara otomatis Oleh Google AdSense Saran saya lebih bagus teman-teman Segera membuat kartu pajak NPWP teman-teman Dan apabila nanti teman-teman telah dimonetisasi Jadi teman-teman dikenakan 10% dari pendapatan teman-teman dari Youtube Begitu Nah selanjutnya bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya Jika Anda mengirimkan informasi pajak Anda Pajak Amerika Serikat hanya dapat memperlakukan terhadap penghasilan Amerika Serikat Bulanan Anda dari AdSense Pendapatan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat Melalui tampilan iklan, Youtube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda Tarif pajak Anda dapat ditetapkan ke tarif potongan pajak yang lebih tinggi Untuk perorangan 24% dari total penghasilan AdSense yang diperoleh dari seluruh dunia Untuk memperkirakan kemungkinan dampaknya terhadap penghasilan Anda Ikuti petunjuk Nah jadi disini sudah jelas teman-teman Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki NPWP ataupun pajak perorangan Jadi nanti teman-teman akan dikenakan 24% sampai dengan 30% Secara otomatis ditarik itu teman-teman punya saldo Dari gaji yang dibayarkan oleh Youtube Google AdSense itu ditarik 30% Jadi mulai dari sekarang teman-teman segera membuat NPWP dan pajak Segera didaftarkan ke AdSense Saya rasa dan saya yakin dan percaya semua teman-teman para Youtuber senior Dan sampai pemula dan junior yang telah dimonetisasi sudah menerima email ini Dan saya tadi pagi pada saat berlayar melalui daratan Aceh menuju ke Pulau Simulu Saya menerimanya Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman Mudah-mudahan para subscriber saya Para teman-teman saya yang masih berjuang mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Jangan berputus asa, jangan kecewa dan jangan bersedih Teruslah berjuang dan teruslah berkreasi Contoh saja saya seorang personil Polri Bisa apalagi teman-teman mahasiswa Ataupun siswa-siswa dan pengusaha juga pasti bisa Intinya menjadi seorang Youtuber itu kita harus yakin dan percaya dan konsisten Rajin-rajin mengupload video Dan tidak ada kata-kata penghinaan Suku ini, suku itu saling menjatuhkan satu sama lain Di sini kita perang dingin Perang dingin maksudnya kita menunjukkan sesuatu itu yang bermanfaat bagi orang-orang Begitu teman-teman Jangan kita saling menghina sana menghina sini Itu tidak boleh Dan nanti kita juga bisa dilaporkan dari konten-konten yang kita upload Demikian dari saya Saya Brigadir Deddy Junaidi Terima kasih telah menonton Arnafad Darpamahi Karena di laut kami bangga Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh